Halo bersama Tiander dan ini Oppo F5 kali ini saya akan membahas kasus yang untuk kesekian kalinya yaitu masalah lampu jadi di sini bisa dilihat kaleng-kalengnya ini sudah gimana ya kondisinya jorok ya sudah dibelah seperti ini eh ya termasuk kelihatan seperti berantakan ya tidak rapi dan ini katanya sudah ganti LCD beberapa kali tapi masih gelap Oh iya langsung saja HPnya saya eksekusi dan seperti biasa penyakit lampu untuk Oppo F5 sering jebol di dioda dan kalau sudah diodanya jebol biasanya wajib harus ganti coil juga ya Nah di sini saya coba ganti mau angkat diodanya dulu kemudian lanjut angkat coilnya untuk mempersingkat waktu saya percepat 8 kali ya iya di sini coil dan diodanya sudah saya cabut ya sekarang saya mau coba ukur hambatan di kaki 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 dioda yang sudah dicabut dengan coil ya ini setelah saya ukur ternyata aneh ya masih shot lalu kurang tahu asal shotnya dari mana oh ternyata di sini juga short ya ini ini jarang-jarang terjadi setelah saya yang sebelah sini yang biasa shot kalau yang di jalur tadi hampir tidak pernah saya temukan kasus shot ya baru kali ini atau barangkali kaki ini jebol ya saya coba cungkil dulu setakutnya dia ngeground tembus ke bawah ya itu kaki dioda karena dari fisik awalnya diodanya memang jebol saya takutnya sempat tembus ke ground ya nah ini masih shot juga iya ini masih shot ya kok aneh ya kira-kira salah dimana ini masih shot hmm ini membingungkan juga saya coba bersihkan dulu kalau saya perhatikan ini kayaknya pusnya sudah bekas di jumper ya Oh ya ampun ini pusnya di jumper tapi ternyata kena ground ya jumperannya nempel di ground sekarang saya coba ukur lagi apa sudah sudah normal Iya ini dia dan fix ya ternyata penyebabnya pusnya di jumper tapi kakinya itu nempel ke ground jadi yang jumper ini tidak perhatikan kalau kakinya itu nempel di ground iya saya pikir sudah aman nah ini tadi yang bekas saya cungkil terpaksa harus saya bikin mata baru ya karena sudah hilang kakinya tapi tidak papa masih sedikit kelihatan tinggal dikeruk sedikit terus ditambah timah oke sekarang tinggal pemasangan komponennya ya koil dan dioda tapi sebelumnya saya coba cari dulu dioda dari kanibalan ini dia ya diodanya ada saya tidak tahu tipe berapa ini oh ini kayaknya Vivo Y53 nah untuk koilnya saya ambil dari ini kanibalan Samsung j300 kalau tidak salah ya sama ini juga koil di area lampu saya cabut dulu koilnya iya koilnya sudah saya cabut sekarang lanjut dioda ya nah ini diodanya kalau bisa yang kakinya itu di bawah komponennya dioda bukan yang di samping ya bukan yang di samping karena ini diodanya kan ada dua macam ya ada yang kakinya di samping dan ada yang di bagian bawah nah kalau yang untuk F5 ini kakinya ada di bawah komponen iya diodanya juga sudah saya cabut sekarang tinggal pemasangan ya oke untuk yang pertama saya pasang dulu diodanya oke pemasangan dioda sudah selesai saya coba dulu ukur hambatan jalurnya ya dibolak-balik nilainya tidak sama ya yang satu harus jalan dan dibalik lagi harusnya tidak boleh ini amannya tinggal lanjut pasang koil nah ini sekalian juga saya pasang kapasitor yang tadi tidak sengaja tercabut ya soalnya komponennya ini terlalu rapat ya semuanya sudah selesai dipasang sekarang tinggal coba di tes tapi sebelumnya saya ukur dulu hambatannya jangan sampai setelah dipasang shot kembali ya iya ini probe negatif di jalur dan positif di ground aman ya iya oke saya pikir tidak ada masalah sekarang tinggal coba pemasangan LCD dan ini dia hasil pemasangan komponen koil dan dioda yang tadi jebol ya nah ini bisa diperhatikan ini dia dioda yang tadi jebol sudah saya ganti ini koil yang juga harus diganti ya jadi yang ini tadi pus yang ternyata penyebab shotnya ya nyambung ke ground sini ya jadi alurnya itu dari koil ini kemudian masuk ke dioda sini dan terhubung ke kapasitor ini kemudian terhubung juga di pus ini ya seperti itu ya sekarang saya mau coba langsung tes pemasangan LCD sebelumnya saya mohon maaf karena kameranya tidak fokus ya gambarnya blur iya dan ini dia hasilnya jadi sebelum saya nyalakan saya cas dulu langsung muncul tanda pengisian ya sekarang saya coba nyalakan jadi seperti ini kondisi yang saya terima ya HPnya sudah dalam kondisi terbongkar kemudian LCD nya sudah tidak ada dan disertakan dengan LCD baru ini HP operan teknisi ya ya saya pikir HPnya sudah normal ya bisa masuk sampai ke menu sayangnya HPnya ini pakai kode kunci ya jadi saya tidak bisa utak-atik lebih jauh tapi intinya kasus lampu sudah selesai oke teman-teman kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih sudah menonton selamat menikmati